Vaksinasi COVID-19 kependidik dan tenaga kependidikan yang disingkat PTK di Provinsi Kalimantan Utara diketahui sejauh ini terus dilakukan. Update berdasarkan presentase pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Utara, saat ini capaian vaksinasi di angka 60%. Capaian itu pun dianggap cukup menyingkap tajam. Mengingat hal ini jika dibandingkan pada capaian presentase vaksinasi PTK pada bulan sebelumnya yang hanya berkisar 17,8 persen, dengan kendala terbatasnya jumlah vaksin yang ada. PLT Kepala Distrikbud Kalimantan Utara Teguh Henry Sutanto mengungkapkan, capaian vaksin PTK ini ke depan akan terus bertambah kemenangan saat ini pemerintah tengah bencana melaksanakan vaksinasi masal, sehingga secara tak langsung ini sekaligus berdampak pada vaksinasi PTK yang ada di Provinsi. Ia melanjutkan, sekalipun angka presentase PTK yang menerima vaksin cukup baik, tetapi ketentuan di dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka di depan masih abu-abu, berkarenakan di lapangan ini angka kasus terkonfirmasi positif COVID-19 kembali melonjak. Oleh karenanya, rapat koordinasi bersama Distrikbud, kabupaten, kota di provinsi ini akan dilaksanakan. Namun ia mengatakan, persiapan PTM harus tetap dilakukan dengan maksimal, mulai dari persiapan di PTK yang harus melakukan vaksinasi kebagaimana arahan SKB 4 Menteri sebelumnya, hingga serana dan perserana di sekolah yang harus dilengkapi dan tersedia sesuai protokol kesehatan. Rahmat Romadoni melaporkan